Selamat pagi anak-anak ibu sekalian Apa kabar pagi ini nak? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran dari kita pada pagi hari ini kembali Anak-anak ibu sekalian, kita melanjutkan pembelajaran mengenai debit, yaitu masalah yang berkaitan dengan debit Ada pun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit Nah, disini secara khusus kita mencari volume jika diketahui debit dan waktu Nah, mari nak untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini Satu, debit diketahui 0,36 meter kubik per jam Berarti setiap satu jam dapat dialingkan 0,36 meter kubik jat cair Kemudian waktu yang dibutuhkan ada 10 menit Lalu ditanya berapa liter volumenya Nah, untuk mencari volume, sebelumnya kita harus lihat dulu yang ditanya adalah liter Sedangkan diketahui meter kubik Berarti dari meter kubik ke liter harus kita tahu dulu mengubahnya Itu adalah dikali seribu Nah, sekarang sebelum kita cari volumenya Mari kita ubah dulu debitnya Jadi debit 0,36 meter kubik per jam Harus kita ubah menjadi berapa liter setiap menit Nah, maka untuk itu yang kita lihat dulu 0,36 meter kubik ke liter adalah kali seribu Maka jawabannya 360 liter per jam ke menit Itu adalah kali 60, maka 60 menit Jadi ini kita sederhanakan Cari nolnya di atas, cari di bawah Tinggal 36 meter genang Maka jawabannya 6 liter per menit Itulah debitnya Setelah debit diperoleh Kita lanjutkan untuk mencari volumenya Volumenya adalah Kita lihat titik segitiganya V, D, W Volumenya sama dengan D dikali W Berarti sama dengan D, W dikali waktu Maka debitnya tadi sudah 6 liter per menit Kali waktu 10 menit Nah, karena ini volumenya Maka satuannya tinggal satuan volume saja Maka ini menit dengan menit Mula kita coret Maka menjadi 6 x 10 liter Sama dengan 60 liter Contoh yang kedua Perhatikanlah contoh yang kedua Debit sama dengan 18 liter per menit Berarti setiap menit Diketahui dapat dihalirkan benda cair 18 liter Waktu diketahui Mulai pukul 8.58 sampai pukul 9.03 Maksudnya waktu untuk menghalirkan air tersebut Ditanya berapa liter ke volumenya Untuk menyelesaikan ini Kita cari dulu waktu Mulai pukul 8.58 sampai pukul 9.03 Berarti itu dikurangkan 9.05 Dikurang 8.58 Nah, sebentar Jadi 9.03 ya 9.03 Dikurang 8.58 Itu sama dengan 5 menit Nah, maka Kolumenya itu Setelah kita datang waktu 5 menit Kita lihat itu Debit dikali waktu Maka 18 liter per menit Kali waktu 5 menit Jadi 18 kali 5 Kita lihat ini Menit Dengan menitnya boleh dicoret Satuan volumenya adalah liter Jadi 18 kali 5 Sama dengan 90 liter Nah, demikian penjelasan ibu Untuk hari ini Secara khusus itu Mencari volume Pada soal cerita Yang berhubungan dengan debit Jika sudah diketahui debit dan waktunya Jadi ingatlah rumusnya Volume itu dapat dicari Dengan rumus debit dikali waktu Semoga pembelajaran pada hari ini Analegi guru semuanya Sudah dapat mengerti dan memahaminya Nanti catatan matematikanya Dari lampiran yang ibu kirimkan Agar dituliskan di buku catatannya Dengan baik, dengan rapi, dan bersih Pada hari ini, nak Tidak ada pengiriman tugas Demikian Terima kasih Salam sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya